Buam Swastiastu Kala Wijaya Seraya Sengkala Wijaya yang berwujud macan putih Diutus oleh betara guru untuk menguji tapa dari bubuksah Dan gagah kaking di gunung wilis Bubuksah dan gagah kaking adalah kakak beradik yang ingin mencari kesunyatan Mereka memiliki jalan tapa masing-masing Gagah kaking bertapa dengan menghadap ke timur Dan berpantang memakan daging sehingga badannya kurus kering Sementara adiknya bubuksah bertapa menghadap ke barat Dengan memakan apapun yang diperoleh pada bubu atau perangkap yang ia pasang Sampai daging manusia pun dimakan olehnya apabila terdapat mayat yang kebetulan menyangkut pada perangkapnya Pada saat Kala Wijaya turun Ia pertama-tama menjumpai gagah kaking Kala Wijaya menginginkan daging manusia Seketika gagah kaking menolaknya Kemudian ia mengarahkan Sang Kala Wijaya Untuk mencari adiknya yaitu bubuksah Mendengar hal itu bubuksah dengan ketulusan hati menyerahkan dirinya Melihat keikhlasan serta kemurnian hati dari bubuksah Sang Kala Wijaya kembali menampakkan dirinya sebagai seorang dewa Kemudian menawarkan bubuksah untuk bersedia ke surga Bubuksah menyetujui dengan syarat kakaknya Yaitu gagah kaking diampuni dan diajak pula ke surga Dan pada akhirnya bubuksah mendapat tempat tertinggi Dan gagah kaking mendapat tempat yang lebih rendah Oleh sebab ketamakannya Kisah tersebut sebagai simbolik bahwa Sifat angkara murka, tamak, egois, iri hati, dengki, serta sombong Yang merupakan representasi dari sifat buta atau kegelapan Tidak selalu ada pada perawakan yang terlihat beringas Namun seringkali ia menyamar menjadi wujud yang terlihat baik Tulus yang sebenarnya merupakan sebuah tipu muslihat Dalam sebuah fenomena kekinian Seringkali kesombongan menyebabkan kita Tidak mampu mengenal sifat buta Yang bersemayam pada diri kita Kita merasa diri paling suci Bersih tanpa noda Memandang orang lain penuh noda Padahal sebenarnya diri kita sedang dipenuhi kegelapan atau buta Hanya satu cara terlepas dari cengkraman Buta kala dalam diri Yaitu kemurnian dari Padma Hredaya Sehingga hal yang tampak sangat menakutkan Angkara murka seketika berubah menjadi ketenangan Pada Buwana Agung dan Buwana Alit Sumber cerita tutur bubuksah Santi, Santi, Santi Sampai jumpa